Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, selamat siang, happy, apa apa ini ya, happy, nice, wetness day, jadi, ALC day, jadi ini program, philosophy of life, edisi ke berapa ini, ke 10, 11, apa lupa saya, topiknya adalah kasih sayang Allah, seharusnya sekalian teman-teman, siapapun yang mendengar ini, kita selalu diperintahkan, diingatkan, dianjurkan untuk memulai setiap aktivitas dengan basmalah, yang kita sering baca, apapun, dimulai dengan basmalah, atau bismillahirrahmanirrahim, kalau kita lihat dari arti harfiyahnya, bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayam, terus terang, apapun tidak terang terus ya, Philip, saya, berusaha, ketika mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, berusaha, belajar, atau belum dapat juga, kalau secara terus, apa, secara otomatis, saya harus di, bagaimana merasa, Allah itu benar-benar, mengasihi dan menyayangi kita, ketika kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayam, bagaimana kita bisa merasakan kesejukan dada kita, atau kolbu kita, bahwa, kita itu memang dalam, selalu dalam pelukan Allah SWT, itu, gimana itu, apalagi kalau kita sedang, ada banyak masalah, apalagi masalahnya, banyak orang tagih ini itu, yang dulu lancar, sekarang jadi tidak lancar, gara-gara si COVID ini, dan sebagainya lah, sehingga, di mulut kita mengucapkan, yang maha pengasih, lagi dalam penyayam, tapi apakah di pikiran, dan di jiwa kita, benar-benar tidak kita merasakan kasih sayang Allah itu, sebagaimana seorang bayi, merasakan kasih sayang ibunya, ketika didekep, digendong, disusui, itu kan, si bayi itu merasa betul, dia disayangin, dikasihi oleh si ibunya kan, dengan, istilahnya selalu, menempel badannya, dengan badan ibunya, atau dengan, ayahnya, kalau emang ayahnya, kemudian gantian, gendong, dan sebagainya, dengan kakak, jadi, dia merasa banget, bahwa dia itu, dikasihi, dan disayangi kan, buktinya, ketika dia, pipis, dia enggak betah, dia nangis, sudah ada yang ganti, kemudian, dia nangis lain lagi, bukan pipis, sudah haus, sudah ada yang nyusui, kemudian lagi, ayahnya, perlu makan, sudah disuapin, apalah gitu, kan, makanan bayi, gitu kan, jadi, dia betul-betul merasakan, kalau dia dingin, diselimutin, dan sebagainya, dia merasa betul, kasih sayang orang yang, merawat dia, gitu, nah, padahal Allah SWT itu kasih sayangnya, aduh, seribu kali lebih, besar, daripada kasih sayang seorang ibu, pada anaknya, gitu, kan ada hadisnya tuh, berapa seribu kali, atau berapa ribu, tapi, apa benar, kita bisa merasakan, kasih sayang Allah itu, terus terang, saya sendiri, ada sih, merasa begitu, tetapi, pada waktu yang lain, kadangkala, tanpa sadar, kita, menghadapi satu salah, sudah, hampir, sudah pening kita sendiri, seakan-akan kita, menghadapinya sendiri aja, dan kemudian, meminta kepada Allahnya, itu kadangkala, kita pikir itu kan, sifatnya, spiritual ya, tapi secara, apa ya, secara, empirisnya kan, tetap aja, utangnya harus, dicari, uang untuk membayarnya, kan gitu, nah, sebenarnya, bagi Allah, mudah aja, untuk menyelesaikan masalah, apa susahnya, bahkan, dari cara yang kita, nggak duga sama sekali, kan, nah, sekali lagi, marilah kita, meresapi, kalimat, Bismillahirrahmanirrahim, sehingga kita benar-benar, merasa kasih sayang, Allah itu, melebihi kasih sayang, ibu, dari anaknya, eh, kasih sayang anak dari ibunya, bagaimana itu, bisa kita, apa ya, kita, kita, buat supaya, hal tersebut terjadi, gitu ya, nah, bukan hanya, popularitas si, si aktor, dan si aktrisnya saja, jadi, eh, teman-teman sekalian, bahwa, kasih sayang Allah itu, ribuan kali lipat, dari, pada kasih sayang seorang ibu, pada anaknya, nah, karena kita, kita melakukan sesuatu, selalu dengan mengucapkan, Bismillah, dengan, landasan kasih dan sayang, sudah semestinya lah, apa saja, yang kita buat tuh, mestinya tidak, bertolak belakang, dengan makna, kasih sayang itu, gitu, jangan tiba-tiba, kita, eh, memasak sesuatu, bukan, dengan, kasih sayang, untuk, keluarga, hanya karena, ya, kewajiban, ataupun, karena gak enak hati, segala macam, jadi, kasih sayang, namanya, antar, anggota keluarga itu, bagaimana, bisa ditumbuhkan, untuk, eh, sebagaimana, Allah mengasihi, para hambanya, nah, jadi, jadi, apabila kita sudah, apa kita, karena kita selalu, apapun yang kita lakukan, dengan basmalah, tentulah, mestinya, eh, kita tidak mungkin, melakukan dengan, menabrak norma-norma agama, norma-norma sosial, bahkan, eh, misalnya, dengan, korupsi, dan sebagainya, ya, dengan berbagai modus lah, nah, ini, sebuah hal yang sangat, apa namanya, sangat perlu kita, ingat, ingat kembali, bahwa, apapun yang kita buat, itu kan dengan, nama Allah, yaitu, yang maha pengasih, lagi maha penyayang, maka janganlah, kemudian, eh, ketika kita, mengambil satu tugas tanggung jawab dengan, dengan, dengan apa ya, dengan amanah, tapi kemudian, eh, dalam pelaksanaan, kita tidak bisa, mem, apa, mengimplementasikannya, dengan, sesuai makna dari, eh, al-Rahman, al-Rahim itu, begitu juga, ketika kita mengajar ya, bagaimana kita, benar-benar, ada, rasa kasih sayang, kepada mahasiswa, termasuk, bagi yang kesulitan, di dalam, kuliah, atau dalam, financial, dari lain-lain, jadi, orang yang memulai sesuatu, dengan, bismillah, mustahil, dia kemudian, melakukannya, dengan kasar, atau dengan, 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 dengan kebengisan, atau kebencian, atau dengan, dengan hal-hal lain, karena, apa yang diusapkan, itu adalah, dengan nama, dengan, nama Allah, yang maha pengasih, lagi maha penyayang, oleh karena itu, hendaklah kita, melihat bahwa, Allah itu, orang, apa, zat yang maha pengasih, dan lagi maha penyayang, dan, kita sendiri, bagaimana, mendapatkan, rasa kasih dan sayang, dalam, dalam benak kita, dalam, harta kita, sehingga kita, senantiasa terjaga, dari, hal-hal yang ria, atau pamer, atau suka, menunjukkan, kelebihan, tertentu, hanya, hanya karena ada, misalnya, sesuatu yang kita, tidak sukai, kemudian kita lalu, dengan muka muram, atau dengan, kata yang kasar, dan lain-lainnya, karena itu, sebelum, Bismillahirrahmanirrahim, kita tahukan, A'udzubillahiminasyaitanirrahim, jadi, kita benar-benar, harus membersihkan, lingkungan, atau sekitaran kita, dari, dari, dari syaitan-syaitan, yang terkutuk itu, yang di ujung ayat, itu disebut, apa, minasyaitanirrahim itu, jadi, kawan-kawan semua, A'udzubillahiminasyaitanirrahim, sebagai awal, dari, Bismillahirrahmanirrahim, adalah, kita berlindung, dari, godaan syaitan, yang terkutuk itu, jadi, kembali, kepada, tema, edisi ini, bahwa, anak, 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 anak lelaki, maupun anak perempuan kita, atau mahasiswa, atau mahasiswi kita, ataupun anak tetangga, segala macam, mari kita pandang mereka, dengan pandangan, kasih sayang, untuk, membuat kita, menjadi, mitra yang baik, bagi perkembangan kehidupan mereka, yang, masih lebih, luas lagi, apa yang ingin diarahi ke depan, dengan cara yang selalu, tertib, dengan cara yang selalu, terukur, terstruktur, dan tidak, kemudian, dengan, dengan, emosi, yang berlebih-lebihan, tidak, dengan, apa namanya, pendekatan, hierarki, yang ada, yaitu, kepala sekolah, misalnya, bagaimana, berkasih, melihat, sesuatu, gurunya, dengan pandangan, atau dengan, kepemimpinan, yang, bersifat, empati, dan, yang, kasihan, juga, melihat, kerja keras para guru, dengan, berbagai macam, terbatasan, saat ini, jadi, tentu saja, mereka juga, mengharapkan, satu, kontraprestasi, tertentu, karena, keperluan hidupnya, tapi, dengan, pandemi, misalnya, seperti sekarang ini, bagaimana, tetap, memperhatikan, pekerja kita, ataupun, karyawan kita, ataupun, guru tadi, jangan kemudian, di dalam, kesulitan, malah kita ingin, menyelamatkan, kepentingan kita, kemudahan, dan kenyamanan kita, dahulu, Kak, sementara, yang menjadi tanggung jawab kita, kita kemudian, kali ini, namanya, kita tidak memimpin, dengan, Ar-Rahman, Nirahim, saya kira, sementara, itu saja dulu, pendek saja, mungkin, hanya 15 menit, karena, memang, sekitar itu, daripada saya, bicara berulang-ulang, tadi, sudah agak, agak, seleb juga, saya, agak ngantuk juga, tapi, kopi, sudah disiapkan, di sebelah ini, maka, kita akan, mengakhiri, AALCD, dengan, daun siris, daun kayu, terima kasih, thank you, mari kita, minum kopi dulu, selamat menikmati, Terima kasih.